Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mika Tanaka adalah seorang pelajar sekolah dari japan dan mempunyai rumah yang luar biasa di London dan masih hidup dengan keluarga Inggris dan belajar bahasa Inggris selama bulan Nomor 4 adalah seorang pelajar sekolah dari japan Tetapi dia mempunyai 19 tahun dan ibu bapa yang dia mempunyai london untuk sebuah bulan Ini adalah sebuah bulan yang dia mempunyai, sebuah bulan Sebuah bulan 11 Februari, dia pergi ke London dengan pelajar Di sana, dia mempunyai keluarga Flannery. Sebuah bulan yang dia mempunyai keluarga, mereka sangat baik dan mereka mempunyai kepadanya dan mempunyai dia seperti seorang pelajar mereka Sebelum pergi ke London, dia melakukan beberapa sekolah di London dan dia mempunyai keluarga Oxford House College karena ia mempunyai kepadanya dan di sana ada banyak pelajar seorang pelajar di Oxford House Mika mengadakan bahwa ibu bapa yang dia mempunyai kepadanya dan dia mempunyai kepadanya ini sangat baik dan dia berada di tempat yang dia mempunyai kepadanya dan sebuah bulan dia mempunyai kepadanya tapi mereka lalu menggunakkan bahwa bago mereka juga menggunakan bahwa alasan bahwa their the one mene in London membuat dia realized that speaking english was very important because it is a language people from many countries use the most dan dia ingin menjadi lebih open-minded dari negara-negara lain seperti keluarga dia. Dan terakhir adalah informasi yang saya mendapatkan dari teks. Ada 4. Yang pertama adalah rumah ekspor yang tidak berharga. Yang kedua adalah untuk mencari penelitian sebelum pergi abroad. Dan terakhir adalah di London. Mika selalu mencari penelitian penelitian. Dan terakhir adalah bahasa Inggris yang sangat penting. Karena itu adalah bahasa yang orang dari negara lain menggunakan. Terakhir untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.